Kita simak informasi pertama di seputar Bandung Raya Malam pemisah pasca hujan deras yang mengguyur kota Bandung sejak kamis sore. Aliran anak Citarung kembali, tepatnya sungai Tietepus, kembali meluap dan mengakibatkan banjir di kawasan Pak Garsi dan pasir koja kota Bandung kamis malam. Deras dan tingginya air banjir membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok serta terjadi kemacetan panjang. Sekian 50 cm. Selain tingginya intensitas hujan yang melanda kota Bandung sejak kamis sore, belum efektifnya tol air yang dibangun pemkot Bandung membuat buapan sungai Tietepus, tumpah ruah menggenangi jalan seperti layaknya sungai. Banjir yang melanda Pak Garsi dan pasir koja kerap terjadi setiap hujan deras turun mengguyur kota Bandung. Selain jalan raya, banjir pun merendam sejumlah rumah dan apotek di jalan Astana Anyar, Bandung. Warga pun bahu-membahu mengeluarkan air banjir dari dalam bangunan rumah. Meski pemerintah kota Bandung telah membuat tol air Pak Garsi, intensitas hujan yang tinggi membuat sungai Tietepus di Pak Garsi meluap dan menggenangi jalan pasir koja dan Astana Anyar, Bandung. Akibat banjir, air selalu lintas pun macet panjang.